Setelah diserah terimakan melalui Sekretaris Daerah Sumatera Barat kepada Panitia Kurban Masjid Raya Sumbar, seekor sapi jenis simental dengan berat 1,2 ton disembelih Panitia Kurban bersama dengan Dinas Peternakan Provinsi Sumbar pada Sabtu pagi. Sapi yang merupakan sumbangan dari Presiden Joko Widodo itu diperoleh dari seorang peternak sapi di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat dan dibawa ke Masjid Raya setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan Hewan. Ketua Panitia Kurban Masjid Raya Sumbar Julius Said mengatakan, pada tahun ini Panitia dari Masjid Raya Sumbar telah membagikan 600 kupon yang dapat ditukar dengan satu kantong daging dengan berat 2 kg. Kupon yang dibagikan tersebut selain untuk masyarakat yang tinggal di pinggiran Kota Padang, juga dibagikan kepada beberapa pantiasuhan dan pasukan kebersihan Kota Padang. Tapi tidak semua kita lihat pantiasuhan yang memang kondisinya itu dipertirakan kurang mendapatkan pasokan daging. Yang ketiga masyarakat sekitar di sini, kemudian juga ada seluruh-seluruh kita yang mempang sampah. Yang bagi orang itu ya, korek, yang mengambil sampah itu, itu kita pinta datanya dan itu sudah kita bagi. Jadi kupon itu sudah kita bagi. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ali Asmar mengatakan, ini merupakan ketiga kalinya Presiden Joko Widodo mengirimkan sapi untuk masyarakat Sumbar. Penyembelian sapi kurban dari Presiden ini dilakukan langsung oleh petugas dari Dinas Peternakan Sumbar. Setelah dibersihkan dan dibagi sesuai ketentuan, akan diserahkan kepada pemilik kupon usai sholat zuhur. Dari Padang, Sumatera Barat, Fandi Kurniawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.